Siapkan atlet yang akan bertanding di Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA di Banjarmasi nanti. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin bidang peningkatan prestasi olahraga menggelar seleksi olahraga pelajar tingkat Kabupaten Tapin tahun 2023 dengan cabang olahraga panahan. Menurut Haja Aminah, kelahiran atlet POPDA pada tahun 2023 kali ini salah satu syaratnya adalah pelajar yang lahir pada tahun 2005. Beliau juga berharap agar para atlet panahan Kabupaten Tapin mampu harumkan nama Kabupaten Tapin dan raih medali yang banyak. Dan untuk kelahiran atlet POPDA tahun 2023 ini, kelahiran yaitu 2005. Ini 2005 semua ya? 2006. Oh iya, lebih bagus lagi. Alhamdulillah. Disyukur kehadirat Allah SWT hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian yang akan mengikuti seleksi pada hari ini Penuh dengan semangat, disertai dengan doa, semoga kalian bisa terpilih untuk mewakili atlet panahan untuk Kabupaten Tapin pada POPDA 2023 nanti. Ibu berharap kalian yang terpilih nanti bisa membawa nama baik Kabupaten Tapin dan bisa mempunyai medali yang sebanyak-banyaknya. Yang lebih lagi diharapkan medali emas. Setelah ditemukannya para atlet yang terpilih pada seleksi nanti, maka pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin juga akan berikan pembinaan selama 3 bulan dengan pertemuan sebanyak 48 kali kepada para atlet yang terpilih. Firman Tapin TV